Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kabar kalian tetap sehat walafiat Kita disini bertemu kembali Dalam pembelajaran yaitu Pembelajaran olahraga Sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita terlebih dahulu Berdoa supaya pembelajaran hari ini Diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tentang rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai Senam lantai Pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang senam lantai Nanti tentang macam-macam gerakan atau jenis-jenis senam lantai ada di slide yang berikutnya Tentang gambar-gambar atau gerakan senam lantai Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di atas permukaan lantai Dengan menggunakan alas berupa matras Senam lantai dapat dilakukan tanpa atau tidak menggunakan alat dan menggunakan alat Jadi senam lantai dibagi dua macam Dilakukan tanpa menggunakan alat dan menggunakan alat Yaitu berupa matras Itu adalah contoh foto atau gambar matras Kalian pasti sudah tahu Di sekolahnya juga ada Kita akan membahas dulu tentang senam lantai tanpa menggunakan alat Jenis-jenis gerak pola dominan dalam aktivitas senam lantai tanpa menggunakan alat Ini jenis-jenis gerakannya Yaitu guling depan atau bisa disebut rol depan Guling belakang disebut rol belakang Meroda, kayang, sikap lilin, headstand atau berdiri dengan kepala Kepalanya di bawah, kakinya lurus ke atas Sedangkan senam lantai yang menggunakan alat Sedangkan senam lantai yang menggunakan alat Jenis-jenis gerak pola dominan dalam aktivitas senam lantai menggunakan alat Yaitu lompat kangkang di atas peti lompat Lompat jongkok melewati peti lompat Dan bergelantung pada palang tunggal Saya akan jelaskan tentang pola gerak dominan dulu Setelah itu nanti Selanjutnya macam-macam atau jenis-jenis gerakan senam lantai Pola gerak dominan dalam senam merupakan dasar atau landasan Untuk semua keterampilan gerak senam yang lebih sulit Pola gerak dominan senam terdiri atas tumpuan Bergantung keseimbangan Berpindah atau lokomotor Tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat Jadi pola gerak dominan itu meliputi Semua itu Sekarang saya akan bahas sedikit Atau jelaskan tentang Pola gerak dominan Yang pertama tumpuan Tumpuan atau bisa juga disebut posisi statis Posisi statis adalah semua posisi tubuh Yang dibuat dalam keadaan bertahan atau diam Tumpuan atau bertumpu yang stabil menggunakan tenaga tangan Lengan atau anggota badan lainnya agar tubuh serta bahu berada di atas permukaan matras atau alat Contoh gerakan tumpuan Yaitu roh depan menggunakan tumpuan tangan Sikap lilin juga tangan berdiri dengan kepala bergantung pada palang tunggal Lompat, lompat kangkang, lompat jongkok melewati di atas peti lompat Semua itu dilakukan dengan bertumpu dengan tangan Yang selanjutnya gerak dominan Yang selanjutnya gerak dominan bergantung Bergantung merupakan posisi statis juga Atau bertahan dan juga diam Sehingga bahu dan lengan berada di bawah suatu alat Gerakan ini dapat ditemukan pada palang tunggal Bergelantung Itu juga posisi statis bertahan atau diam Selanjutnya tiga keseimbangan Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengontrol posisi tubuh Untuk bertahan pada gerakan tertentu Contohnya di dalam senam lantai yaitu sikap lilin Merupakan gerakan yang mengandung pola gerak dominan keseimbangan Lanjut Yang keempat Gerakan Gerak dominan lokomotor atau berpindah tempat Gerak lokomotor adalah gerakan yang berulang-ulang Memindahkan tubuh anggota tubuh Yang menyebabkan tubuh berpindah tempat Contoh senam lantai yang berpindah tempat cukup banyak Seperti Roll depan Roll belakang Meroda Lompat kangkang Lompat jongkok di atas peti lompat Dan guling lenting Nah Nanti kalian kalau penasaran Dengan nama-nama jenis-jenis senam lantai ini Ada di slide berikutnya Contoh gambarnya Nomor 5 Tolakan Tolakan merupakan pola gerak dominan yang menghasilkan perpindahan tubuh secara tepat Seperti menolak dengan kedua kaki atau kedua tangan menggunakan papan tolakan Contoh tolakan dapat ditemukan pada senam lantai yaitu lompat kangkang Lompat jongkok di atas peti dan loncat harimau Contoh itu adalah gambar senam lantai lompat kangkang Lompat kangkang melompati di atas peti lompat Lanjut Putaran Putaran adalah suatu gerak yang dilakukan secara memutar dan berada pada titik poros Contoh pola gerak dominan senam lantai putaran dalam adalah gerakan guling ke depan atau roll depan Jelas itu gerakan berputar dan juga meroda Itu Itu adalah gerakan meroda Tujuh Gerak pola dominan ayunan Dalam senam lantai dapat ditemukan dalam gerakan bergantung atau bergelantung pada palang tunggal Kalau bergelantung Ayunan yang tepat dilakukan dengan memanfaatkan gravitasi bumi Ayunan palang bergelantung pada palang tunggal atau bahasa jawanya jebandulan Itu contoh gambar anak kecil Yang nomor lapan Melayang Pola gerak dominan melayang dalam senam lantai adalah gerakan saat tubuh berada di atas peti lompat Pada umumnya gerakan ini ditemukan saat sebelum gerakan mendarat Gerakan melayang dapat ditemukan pada gerakan lompat kangkang, lompat jongkok, melompati peti lompat Itu Gambar lompat kangkang Yang nomor sembilan Mendarat Mendarat diartikan sebagai penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun Mendarat merupakan pola gerak yang paling penting karena kemampuan dalam hal mendarat akan menjamin keselamatan Pendaratan Pendaratan dapat menggunakan kaki maupun tangan tergantung pada aktivitas senam yang dilakukan Seperti lompat kangkang, lompat jongkok di atas peti, itu mendarat menggunakan kaki Sekarang Kita Lanjut Yaitu membahas Tentang senam lantai tanpa alat Senam lantai tanpa alat hanya mengandalkan anggota tubuh untuk melakukan berbagai gerakan Gerakan-gerakan dalam senam lantai tanpa alat dilakukan di atas matras Berikut ini jenis-jenis senam lantai tanpa alat Antara lain Ini yang tanpa alat Roll depan Roll belakang Meroda Sikap lilin Headstand Kayang Tidur lenting Dan loncat harimau Jadi kalian tahu Guling depan Jelas posisinya menghadap ke arah matras Menghadap ke arah matras Yang pertama adalah Guling depan Roll depan Nah itu ada tekniknya Yang bawahnya Guling belakang Roll belakang Berlawanan Berlawanan Arah berlawanan Sama dengan roll depan Itu Tekniknya yang guling belakang atau roll belakang di bawah Lanjut Meroda Itu Untuk senam lantai Untuk senam lantai ini gerakannya Lumayan Sulit Jadi kalian Jangan Mencoba Mencoba untuk Sekiranya yang Sulit Kalian lakukan Harus ada dengan teknik latihannya Meroda itu Berputar Samping Sikap lilin Sikap lilin Menahan tubuh Menahan tubuh Sikap lilin Sikap lilin Hampir sama dengan headstand Sikap lilin Sikap lilin Perbedaannya Kalau headstand Nanti Tangannya yang Bertumpu lurus Itu adalah gambar nomor 4 Sikap lilin Nah ini headstand Lurus Ini juga melatih keseimbangan Gambarnya permulaannya Nomor 5 headstand Nomor 6 ini kayang 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 ini juga kalian Kalau tidak terbiasa melakukan Jangan coba-coba melakukan kayang Itu gambarnya Yang nomor 6 adalah kayang Nomor 7 tidur lenting Itu Gambar atau foto Gerakan tidur lenting Ini juga Gerakan yang beresiko Bila dilakukan Bukan yang profesional Jadi kalian Jangan Coba melakukan Gerakan ini Bila tidak ada yang Melatih Tidur lenting Selanjutnya Nomor 8 Loncat harimau Loncat harimau Ini juga Ini juga Beresiko Setelah meloncat Kalian langsung Berguling ke depan Itu Nomor bawah Selanjutnya Senam lantai Senam lantai yang menggunakan Alat Ada pun contoh Jenis-jenis rangkaian Pola gerak dominan Senam lantai menggunakan Alat sebagai berikut Yang pertama Bergantung pada Palang tunggal Alat yang digunakan Yalah Palang tunggal Biasanya terbuat dari besi Bergantung pada Palang tunggal Merupakan rangkaian Dari pola gerakan Dominan bergantung Ayunan dan Mendarat Ini adalah Senam lantai yang menggunakan Alat Selanjutnya Lompat kangkang Senam lantai Lompat kangkang Yaitu Melompati Peti lompat Dengan bertumpu Pada kedua tangan Di atas Peti lompat Dan posisi Kaki Mengkangkang Atau Dilebarkan Kesamping Kemudian Mendarat Menggunakan Kedua kaki Dengan posisi Jongkok Ini yang dinamakan Melompat Kangkang Nah Itu Yang gambar Pertama ini 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 adalah Contoh gambarnya Caranya Melompatnya Mendaratnya Ini Dilihat Dari depan Posisinya Gitu Dan ini Contoh Animasi Gerakan Melompat Kangkang Lompat Jongkok Di atas Seperti Lompat Gerakan Ini Juga Cukup Sulit Sehingga Harus Dilakukan Dengan Tepat Dan Terkontrol Jika Belum Terlatih Jangan Mencoba Latihan Gerakan Ini Alatnya Sama Dengan Lompat Kangkang Yang Berbeda Cara Lompatannya Ini Kalau Lebih tinggi Lagi Ini Contoh Yang Gambar Gambarnya Dan Ini Animasi Contoh Gerakan Melompat Jongkok Ini Bila Ada Kata-kata Pak Iksan Yang Keliru Yang Kurang Berkenan Atau Materi PPT Yang Kurang Banyak Ada Kekurangan Kata-katanya Pak Iksan Mohon Maaf Sebesar Besarnya Sama Kalian Semua Kelas 6 Ya Semangat Belajarnya Karena Kelas 6 Setelah Ini Akan Menghadapi Kelulusan Sekolah Ya Belajar Dengan Sungguh-sungguh Biar Apa Yang Dicita-citakan Di sekolah Yang Diinginkan Bisa Tercapai Tujuannya Ke sekolah Yang Diinginkan Bisa Tercapai Semoga Semuanya Lulus Dan Mendapatkan Nilai Yang Bagus Tetap Dijaga Kesehatan Dan Kebersihan Konsumsi Makanan Dan Minuman Yang Berkisi Tetap Semangat Kelas 6 Untuk Belajarnya Karena Setelah Ini Kalian Menghadapi Ujian Ujian Sekolah Kerjakan Tugas Latihan Soal PJUK Dengan Teliti Dan Benar Saya Akhiri Pembelajaran Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran